Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Waqaf Mu'anaqah atau ada lagi istilahnya Mu'rakobah Apabila pembaca menemukan tanda Waqaf Mu'rakobah atau Mu'anaqah Maka pembaca itu harus berhenti pada salah satu tanda Waqafnya Yang dimaksud tanda Waqafnya ditandai dengan Ada titik tiga berdampingan seperti ini Kalau kita membaca Al-Quran kemudian ada titik tiga semacam ini Pada beberapa kalimat yang ada dalam ayat itu Maka hukum bacaannya berhenti pada salah satu tandanya Lebih jelasnya kita simak contoh Sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman Boleh berhenti pada kalimat Raibah Al-Baqarah ayat 2 Di sini Dalam titik tiga yang kedua Atau juga boleh kita menyebutkan atau membaca Jadi boleh juga berhenti pada kalimat Raib disini Yang tidak boleh itu seperti ini Artinya kita berhenti pada dua titik tiga ini Raib berhenti Fihi juga berhenti Jadi aturannya Kalau menemukan tanda Mu'anaqah Dengan tanda titik tiga ini Maka hukum membacanya adalah berhenti pada salah satu tanda tersebut Contoh lain dalam Surah Al-Ma'idah ayat 26 Boleh berhenti pada kalimat Atau boleh berhenti pada kalimat Sekali lagi saya pertegas Kalau sedang membaca ayat dan menemukan ada tanda titik tiga pada ayat tersebut Maka hukum membacanya adalah berhenti pada salah satu tanda tersebut Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!